Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Saat ini saya berada di titik kumpul Tepatnya kampus 1 UIN Alodin Makassar Dimana mahasiswa akan melakukan sebuah aksi Terkait rektor UIN Alodin Makassar Mengeluarkan SK peninjauan UKT Kembali aliansi Al-Ma'un Tepat hari ini Senin 11 Januari 2021 Menggerakkan seluruh masa UIN Alodin Makassar Untuk melakukan aksi dari beberapa tuntutan Terima kasih telah menonton! Oke baik, saat ini saya sedang bersama salah satu mahasiswa aksi Jadi Kak, dengan diadakan aksi ini mungkin bisa dijelaskan Atau disebutkan dulu dari aliansi mana? Oh, jadi mahasiswa aksi ini dari aliansi mahasiswa winam Atau biasa kita sebut sebagai Al-Ma'un Oh iya, dari Al-Ma'un ya Kak? Terus yang kedua ini bisa mungkin Kak Dijelaskan apa saja tuntutan dari aksi hari ini? Oh iya Jadi poin pertama itu terkait pengunduran pembayaran SPP Kenapa kita ingin mengundur pembayaran SPP? Karena yang pertama kita ingin melakukan yang namanya rekategorisasi Nah dalam SOP untuk melakukan rekategori Ternyata 2 bulan sebelum pembayaran SPP itu sudah masuk berkasnya dan sudah diperifikasi Cuma sekarang ada isu yang berkembang terkait pembayaran SPP yang akan dilakukan walaupun bulan depan Jadi secara otomatis rekategori yang ingin kita lakukan itu tidak terjalankan karena tidak sesuai dengan SOP Terus yang kedua tentang pemotongan harga UKT general sebesar 50% Ya saya pikir itu wajar dalam kondisi seperti sekarang Anda bisa dinaifkan kalau ternyata banyak masyarakat yang kekuatan finansialnya melemah Jadi untuk membayar untuk kebutuhan hidupnya saja susah apalagi untuk membayar kebutuhan pendidikan anaknya Terus yang ketiga tentang transparansi anggaran karena Kenapa kami minta transparansi anggaran? Karena kita membayar hampir full pada semester ini Dan ternyata kita tidak tahu dilarikan kemana ini SPP-nya kita Karena kita tidak menggunakan fasilitas kampus Banyak mahasiswa yang tidak mendapatkan fasilitas untuk mengakses kuliah online Jadi kita tidak tahu kemana sebenarnya arah anggaran itu Terus yang terakhir ya itu evaluasi terkait bagaimana efektivitas dari pembelajaran dari itu Karena ya kita anggap kemudian hari ini banyak orang yang sangat-sangat terkendala Apalagi mereka yang tinggal di pelosok itu tidak memiliki akses untuk mengikuti perkulian online Jadi saya pikir itu Jadikah setelah dipaparkan dari tuntutan aksi ini Mungkin bisa juga dijelaskan sedikit apa tujuan dari aksi ini? Oh ya tujuannya Ya kami berharap aspirasi kami bisa didengarkan oleh pihak kampus begitu Dan segera dikeluarkan SK yang pertama terkait rekategori Yang kedua terkait pemotongan pembayaran UKT sebesar 50% secara general Kami harapannya begitu ya Aksi ini lakukan untuk memperlihatkan bahwa ternyata ada aspirasi yang harus didengarkan oleh pihak kampus Mungkin itu Kak, terima kasih dari penjelasan